Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih dengan aku di channel Unpacker Alhamdulillah semoga kalian semua diberi kesehatan kewarasan resiko yang banyak yang baruka hari ini aku posisi di pom bulu atau pom kalang ini nanti perjalanan dari kalang ket ke pos polisi indurinan jadi seperti apa kondisi jalannya dan kondisi lalu lintasnya bisa kita lihat dalam video ini untuk jamnya ini jam 4 sore jam 4 sore kondisi cuaca cerah untuk kondisi jalan rata-rata kalau dari pom bulu sampai ke Pasar Gundang bisa waktu itu kondisi jalan banyak tambalannya jadi perlu hati-hati juga dan jalan kadang kalau di Pasar Gundang rame kondisinya biasanya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati I hear destiny and it's calling I'll keep my head up high through the downs and lows and we're all going live still nobody knows but I'ma choose what's right and take what comes and goes and ain't no one in life holding me back no more I've seen a lot of change untuk perjalanannya sendiri bisa kita tempoh hari biasa sekitar 2 menit jadi kalau nggak rame bisa cepat jelas kalau aku bisa lalik rame pasti langsung biasanya rame sekitar Pasar dan jalannya sebenarnya kan kita terlihat sejujurnya sepuluhan terus Pasar itu bagus esmas jadi kondisinya bisa dibangun harap pelan-pelan harap hati-hati nah ini kan lumayan rame kondisinya untuk vlog perjalanan sendiri ini vlog pertama saya jadi ya agak nekat masih baru di dunia pervlogan jadi kalau ada saran kritik membangun monggo bisa komentar di bawah insya Allah saya perhatikan sebagai youtube pemula jadi perlu masukkan dari para susu monggo jangan lupa setiap menyalip sebelah kanan pakai lampu resting ya dan selalu lihat sepion bahayanya kalau kita mau nyalip ternyata di belakang juga ada yang mau nyalip jadi pasti kaget nah ini kita mendekati mendekati pasar kalau dari sini insya Allah kondisi jalan sudah mulai bagus mulus enggak ada tambalan selamat saya kemarin sempat kaget ini nah ini ada hewan ini hampir ngabrak ini saya kaget ini kalau di rumah saya namanya seliro kalau di tempat kalian apa silahkan komentar selamat menikmati 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 di sekitaran jalan ini berbatasan antara terenggalek dan terungagung itu sering ada rahasia polisi jadi pak polisi sering rahasia di sini soalnya kan di sini gak ada gang gang kecil sana sini sana sini gak ada jadi kalau sudah bus di sini kalian gak bawa sim atau gak bawa helm yowes wassalam pasti kena itu loh di sini saya dulu juga pernah waktu bawa motor kebit itu istri saya lupa gak bawa surat STNK yaitu di sini mau lari kemana ini gak bisa kan jadi yowes lah masrah kena tilang akhirnya ini memasuki kawasan terenggalek jadi masuk perbatasan kita disambut dengan gaburo gaburo masuk terenggalek nah itu sudah mulai terlihat gaburo masuk terenggalek untuk jalan tetap kondisinya alhamdulillah bagus tapi tetap kalian hati-hati jangan sekenanya ini gaburo terenggalek oke kita masuk ke kawasan terenggalek namanya ini opo yowes ini kamulan lelur opo jenengi jeneng komentar ini kita ini kamulan ini jenengi opo untuk tikungannya agak bergelombang ya jadi kita harus hati-hati kalau melewati jalan itu disini jalur ini jalannya yang mau lurus lurus makanya sering terjadi kecelakaan disini jadi perlu hati-hati jangan terlina dengan kondisi jalannya jangan terlina dengan kondisi sepi itu kadang malah membahayakan diri kita jadi makanya kan dari awal tetap kita harus hati-hati tetap kita harus waspada sekarang kalau naik motor kita diusahakan selalu pakai sepatu juga jadi jangan sandalan kemarin ada pak petiwal sayur itu atau tukang etek itu pakai sendal akhirnya sama pak polisi lepas sendalnya jadi segera pulang pakai sepatu sebenarnya kasihan tapi ya sebenarnya kasihan tapi semua itu keselamatan dirinya juga jadi ya patuhilah di bawah di bawah waktu pertama kali denger naik motor harus pakai sepatu nah itu rata-rata dari diri kita kan beruntak numpak numpak bedah merun mel sandi sepatu itu rata-rata beruntak tapi sebenarnya itu baik untuk diri kita jadi bagus lah semua itu untuk selamatan diri kita juga jadi perlu diperhatikan nah ini termasuk emasnya ini tidak pakai elu kan juga tidak baik membayangkan diri kita kondisi cuaca di sekitaran pasar kamulan ini habis hujan jadi agak dingin-dingin sadu disini biasanya juga rame loh soalnya di dekat sini ada sekolah SMP itu banyak anak-anak SMP yang nyebrang jalan kalau waktu pulang sekolah atau waktu bangga sekolah jadi juga perlu hati-hati jalan tetap baik bagus tidak ada tambahan disini tapi harus hati-hati ini ini habis bilan jam mungkin dari pasar nuklak rata-rata belanja sayur atau hasil buih itu yang banyak di pasar nuklak terung lagi jadi pagi sampai sore banyak dari manapun itu penjualnya datang ke situ penjualnya dari manapun itu hasil bumi makanya banyak yang belanja sayur di pasar nuklak kalau kalian belum tahu bisa kalian ke sana ramai pasarnya juga lengkap isinya dari sayur atau apa telur rasin juga ada telur rasin produksi dari tergalek juga ada telur asin di tempat barokah atau apa itu dari tergalek cemeng adrenggo itu rasanya juga enak kalian bisa pesan namanya nama penjualnya pak umar pak umar cemeng itu penjual telur asin termasuk orang lama dalam perteluran pertigaan setelah jembatan kamulan ini kalau kita belok kiri itu ada wisata baru namanya wisata sangat menjualnya lalu kita kalau kita menjualnya ini sepertinya sepertinya itu sampai di jalan ini sudah paling Hai tambalan jadi hati-hati agak bergelombang karena tambalan tersebut ini kalau rameo adet ini biasanya banyak tertugusan agak macet juga disini setelah ini kita ada tikungan namanya tikungan warung asem kurang tahu ceritanya seperti apa kok dinamakan tikungan warung asem ya mungkin disitu banyak warungnya juga banyak pohon asemnya jadi kemudian dinamakan tikungan warung asem disini juga rame di tikungan ini kita perlu hati-hati jangan ngebut jalan juga sudah enak disini mulus untuk poloseknya ada di sebelah kiri jadi polosek durinan itu di jalur ini ada di sebelah kiri kita itu polosek polosek durinan nah ini polosek durinan jadi kalau kalian mau mampir mau sowan ke situ ke kantor monggo silahkan nggak apa-apa bermain-main bersilaturahim dengan pak polisi baik ini masuk kita pom turinan di kanan jalan ini pom durinan ini juga rohame pom durinan soalnya eh di dekatnya sini juga ada sekulan kita berdua hati-hati ada SMP SMK ada SD itu sekulan ini berkumpul di sekitaran sini di utara jalan jalan jadi kalau melewati ini jarak ini juga perlu hati-hati kalau ini kan jam sekitar jam setengah limanan kan jadi ya tidak begitu rame kalau pagi itu biasanya rohame disini ini juga ada dealer oke alhamdulillah ini kita sudah mendekati dengan pos polisi di Urena ini pos polisi di Urena ada pertikaan besar yang ke kanan untuk kecil kalau mau ke pasar turinan kita belok kiri kalau mau lanjut ke tergalak Pondrogo kita lurus saja jadi ini kita belok kiri silahkan mau ke pasar turinan bisa mau ke wisata pantai popok kiri pasir putih karang gosok gua lowo Nah itu banyak disana nih kita ke lurus kesana Oke terima kasih sudah mengikuti perjalanan saya semoga terus diberi aman sehat rezeki lancar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sudah menonton